Intro Welcome to Historia Biografi Dr. Johannes Leimena adalah seorang dokter politisi dan pelawan nasional Indonesia. Ia tercatat sebagai salah satu menteri yang paling lama menjabat di pemerintahan Presiden Soekarno, yakni 21 tahun berturut-turut. Di luar itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dan mengetuai Partai Kristian Indonesia Parkindo. Ia juga merupakan seorang diplomat yang diutus ke perundingan-perundingan seperti Linggarjati, Renville, Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar. Dalam karirnya sebagai main case, Leimena memprioritaskan penjagaan penyakit di wilayah pedesaan dan menggagas sistem puskesmas yang kini ada. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Dr. Johannes Leimena. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa Kecil dan Pendidikan Johannes Leimena dilahirkan di Ambon pada 6 Maret 1905. Ia adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Domingos Leimena yang merupakan seorang guru dan ibunya Elisabeth Sulilatu. Ia keturunan keluarga besar Leimena dari desa Ema di Pulau Ambon dan dikenal dengan nama Panggilan Omjo. Ayahnya meninggal saat Johannes berusia 5 tahun. Kemudian, ibunya menikah lagi dan ia diasuh oleh pamannya. Selama di Ambon, Johannes bersekolah di Ambon Steburger School yang berbahasa Belanda. Pada tahun 1914, Johannes pindah ke Cimahi Jawa Barat karena pamannya diangkat menjadi kepala sekolah di sana. Keberangkatannya ke Cimahi merupakan titik balik dari kisah tersendiri bagi Johannes. Setelah 9 bulan, pamannya kembali dipindahkan ke Batavia sehingga Johannes turut ikut ke sana. Di Batavia, Johannes belajar di Eropes Cela Gere School tetapi kemudian pindah ke Paul Kruger School. Johannes melanjutkan studinya di Merkwit Gebreit Lager on Derwich yang dikhususkan untuk murid Kristen. Setelah lulus dari Mulo, ia berniat untuk lanjut ke sekolah teknik Conegin Wilhelmina School tetapi ia gagal seleksi. Johannes juga ditolak saat melamar kerja ke kantor pos dan kantor kereta api sampai akhirnya ia diterima di sekolah kedokteran Stofia. Gerakan Kekristenan dan Kebangsaan Keprihatinan Johannes dan masuk organisasi politik Sarekat Ambon. Kemudian pada tahun 1925, Johannes aktif dalam perkumpulan pemuda Jung Ambon sebagai ketua umum serta turut dalam persiapan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tahun 1926, Dr. Le Mena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama organisasi ekumene di kalangan pemuda Kristen. Setelah lulus dari Stofia, Johannes mendirikan Kristelicke Studenten Ferenigin pada tahun 1932 yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dokter yang jujur dan sederhana Setelah lulus dari Stofia, Le Mena mulai bekerja di Sentral Burgeliske Zikenhuiz yang sekarang menjadi rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ia juga sempat ditugaskan di keresidenan Kedu. Seusai meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1930, sebelum pindah ke rumah sakit Sending Immanuel di Bandung, ia diberikan tanggung jawab untuk melatih perawat-perawat baru sejak tahun 1936. Selagi menjadi dokter, ia juga melanjutkan studinya. Dan pada tahun 1939, di Genes Kundige Hoge School di Batavia sebagai seorang dokter spesialis penyakit hati. Kemudian, pada tahun 1943, dokter Johannes ditahan oleh tentara Jepang karena perkawanannya dengan Amir Syarifuddin dan karena ia juga merawat tentara Belanda yang terluka dalam pertempuran Kalijati. Ia ditahan selama 6 bulan dan dibebaskan setelah merawat perwira Ken Peitai yang terjangkit malaria sampai sembuh. Revolusi dan RMS Pasca proklamasi kemerdekaan, ia diundang untuk menjadi Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Syarir II. Awalnya, ia menolak karena tugasnya sebagai dokter. Tetapi kawannya Amir Syarifuddin mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, ia ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I yang dibentuk pada tanggal 3 Juli 1947. Di luar jabatannya sebagai Menteri, Johannes juga menjabat Ketua Umum Organisasi Pemuda Indonesia Maluku. Sebuah organisasi yang didirikan oleh Johannes Latuhar Hari yang beranggotakan pemuda Ambon yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada agresi militer Belanda II, Johannes dikirim sebagai anggota tim perundingan dalam berbagai perjanjian. Di antaranya, Perundingan Linggarjati tahun 1946, Perjanjian Renville dan Perjanjian Rue Mroyen tahun 1948, dan Konferensi Mejabundar tahun 1949. Setelah kedaulatan diserahkan ke Indonesia, Republik Maluku Selatan dideklarasikan di Ambon sehingga Johannes yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah mengundang pemimpin RMS untuk berunding di kapal perang KR Hihang Tua. Namun, undangan itu ditolak para pemimpin RMS dan meminta agar perundingan dilangsungkan di atas kapal berbendera netral di bawah pengawasan perserikatan bangsa-bangsa. Mereka juga meminta agar dalam perundingan, RMS diberlakukan sebagai suatu negara merdeka, tetapi hal itu ditolak oleh pemerintah. Setelah beberapa kali gagal, pada tanggal 27 September 1950, Johannes diutus kembali ke Namleaburu dengan wewenang memberikan amnesti ke pemimpin RMS dan untuk merundingkan otonomi khusus. Tetapi sehari kemudian, TNI mendarat di Ambon sebelum perundingan dapat dimulai. Penggagas Kesehatan di Pedesaan atau Puskesmas Sebagai Menteri Kesehatan, Johannes memandang kesehatan sebagai komponen penting untuk pembangunan Indonesia dan untuk memajukan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, ia berfokus untuk mengembangkan sistem profilaksis dan kebersihan di wilayah-wilayah pedesaan. Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan saman kolonial yang memfokuskan pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan. Pada tahun 1950, pemerintah Bandung merintis proyek kesehatan yang berdasarkan jaringan rumah sakit misionaris dengan jumlah klinik di pedesaan yang mendukung jalannya pelayanan dari rumah sakit pusat di kota. Sistem ini yang dikenal dengan istilah Bandung Plan alias Playmena Plan. Bandung Plan awalnya direncanakan akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 1954. Tetapi rencana ini batal karena masalah administratif, kesediaan anggaran, dan ketersediaan dokter yang minim. Banyak dokter warga Indonesia yang menjadi perwira militer atau politikus. Sedangkan dokter keturunan Eropa, banyak yang meninggalkan Indonesia setelah Perang Kemerdekaan. Walau terhalang oleh rintangan-rintangan tersebut, Playmena Plan menjadi landasan dari sistem puskesmas yang mulai diluncurkan pada akhir tahun 1960-an. Akhir Hayat Sang Dokter Terlepas dari sikap nasionalis sekuler, dokter Johannes Leimena, dia adalah seorang Kristen sejati. Kedekatan hatinya akan Tuhannya terlihat dari sikap tulus dan beraninya. Bagi Johannes, agama Kristen tidak menghalangi dirinya menjadi seorang nasionalis Indonesia. Demikian juga kenegarawannya. Sebagai seorang nasionalis Indonesia, tidak menghalangi dirinya menjadi pengikut Kristus. Dan karena ketaatannya dalam agama Kristen dan dedikasinya terhadap kemanusiaan, Soekarno menyebut Johannes dengan julukan Menci Domine atau Pendetaku. Playmena meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1977, sekitar pukul 7.30 pagi. Ia sempat mengeluh sakit seusai pulang dari Eropa sebelumnya. Dan saat kembali ke Indonesia, ia menggunakan kursi roda. Seusai acara pemakamannya, Leimena dikuburkan secara militer di Taman Makam Palawan Kalibata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share setelah sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.